Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sama-sama kita boleh satu di dalam doa Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus ala kami yang begitu luar biasa Terima kasih ya Tuhan Yesus mengucap syukur ya Bapak Kalau pada siang hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk kami boleh sama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus Mengucap syukur ya Bapak Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan hebatnya kami Tapi semua karena anugerah Tuhan Semua karena berkat perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami Maka saat ini ya Tuhan Yesus kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus Hamba berdoa ya Bapak Untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini semuanya Tuhan Yesus yang memberkati Keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan Setiap anak muda yang beribadah engkau boleh berkati ya Bapak Bahkan orang tua yang single parent engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini Tidak pernah sia-sia semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan Lalu Pak ya Tuhan kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih Ibu pendeta Darniati Paryaji Bersama keluarga besarnya dimanapun berada dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya Kedalam satu nama yang dasyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus Gereja Tiberia, setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus Sama-sama kita boleh katakan, amin Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bagi nama Tuhan Yesus, ala kita yang luar biasa Hanya Tuhan Yesus lah pengharapan dalam hidup kami Bersama dengan Tuhan Yesus, kami boleh cakap menanggung segala perkara Penolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Tak pernah dia mengecewakan Yesus ku tak pernah gagal Segala perkara Dapat ku tangguh Di dalam jaya memberi kekuatan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara Segala perkara Japat ku tangguh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Kita berikan tepuk tangan Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Sama-sama kata Penolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Tak pernah Tak pernah dia mengecewakan Yesus ku tak pernah gagal Segala perkara Segala perkara Dapat ku tangguh Di dalam jaya memberi kekuatan Tuhan Yesus Penolong dan sahabat Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara Segala perkara Dapat ku tangguh Di dalam jaya memberi kekuatan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Hanya Tuhan Yesus Penolong yang setia Penolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku Tak pernah Tak pernah dia mengecewakan Yesus Yesus ku tak pernah gagal Sama-sama Segala perkara Dapat ku tangguh Di dalam jaya memberi kekuatan Tuhan Yesus Penolong dan sahabat Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara Segala perkara Dapat ku tangguh Di dalam jaya memberi kekuatan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Penolong dan sahabat Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Tuhan setia Segala perkara Segala perkara Jepat ku tangguh Jepat ku tangguh Di dalam jaya memberi kekuatan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Penolong dan Tuhan Yesus Penolong dan Menolong dan sahabat Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Kita berikan Tempung tangan yang meriah Bagi nama Tuhan Yesus Gereja Tiberia Segala perkara Dapat ku tangguh Di dalam jaya memberi kekuatan Tuhan Yesus Penolong dan sahabat Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara Segala perkara Tuhan Yesus Penolong dan sahabat Tuhan Yesus Tuhan Yesus Penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Tuhan setia Tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Mari tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Tuhan setia Tuhan setia Tuhan setia mengawahlah yang setia haleluya 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 mari semuanya hanya kau yang layak kami sembahkan Oh Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih engkau Allah yang setia Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Inilah iman percaya kami ya Tuhan Bahwa Tuhan Yesus lah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus lah satu-satunya pengharapan yang kami miliki Tuhan Yesus lah jawaban doa bagi setiap kami Terima kasih ya Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam jaya memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam jaya memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tetap percaya Tuhan Lebih sungguh lagi sama-sama kita katakan Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam jaya memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Mari tetap percaya Mari tetap percaya Tetap percaya Tuhan setia Kita berikan satu tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Sama-sama Terima kasih ya Tuhan Yesus penolong dan sahabat Terima kasih ya Tuhan Yesus penolong dan sahabat Lebih meriah lagi berikan sorak-sorak Bagi nama Tuhan Yesus Alah kita yang begitu luar biasa Inilah iman percaya kami ya Tuhan Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Kristus Yesus Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Kami sudah menyembahmu ya Tuhan Siang hari yang indah ini Kami siap bersorak dan melompat Bagi nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Gereja Tiberia Setiap kita yang siap bersorak-sorak bagi nama Tuhan Yesus Sama-sama kita boleh katakan Amin Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu lebih dasyat lagi Boleh kasih salam senyum setiap jemua Tuhan lainnya Katakan ku tak pandang dari gereja dan syukur Amin Kita punya Tuhan Yesus yang setia Amin Dia pasti kenapi janjinya bagi Bapak Ibu yang percaya Yang bersyukur Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Kau tak pandang dari gereja menang Asalkan Petirian filmannya Boleh tunjukkan nanti gini Bapak Ibu sama-sama Bila hatimu Seperti hatiku Engkaulah saudara dan saudariku Sama-sama katakan ku tak pandang Ku tak pandang dari suku mana Mari katakan ku tak pandang dari suku mana Mari katakan ku tak pandang dari suku mana Berdiri atas kepala Bapak Ibu Ayo gereja di medias Seperti hatiku Engkaulah saudara dan suku Lapaikan tangan Bapak Ibu Lapaikan tangan Bapak Ibu Dalam Yesus kita bersadara Dalam Yesus kita bersadara Dalam Yesus kita bersadara Kecinta Tuhan 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 Tepuk tangan di atas kepala kita Sekali lagi gereja di medias Yang ditebus dengan darah yang mahal Darah Tuhan Yesus Mari sama-sama dengan iman Nama Yesus Nama Yesus Menada yang kuat Nama Yesus Kota benteng yang teguh Nama siapa? Kau langkah semua musuh Nama Yesus di atas segalanya Hey Hey Wuh Kau langkah buat nama Yesus Makin 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 Teruskan nama Yesus Ayo maju Maju Nyatakan kuasanya Kita Buat Ibis gambar Kalahkan Hati budayanya, juga kuasa namanya Nama Yesus, menada yang rumah Nama Yesus, tetap berdengar Nama Yesus, kialatkan semua musuh Nama Yesus, di atas galanya Nama Yesus, ayo maju Dengan iman Nama Yesus, ibis kematan Karena katiku Kuasa namanya Kuasa namanya Nama Yesus, menada yang rumah Nama Yesus, tetap berdengar Nama Yesus, kialatkan semua musuh Nama Yesus Ayo bisa tepuk tangan Hanya Bapak Ibu cuma Tuhan Nama Yesus, menada yang ku Panggil nama Tuhan Yesus Ini yang kita katakan Kalakan semua musuh Nama Yesus, menada yang rumah Nama Yesus, kialatkan semua musuh Nama Yesus, kialatkan semua musuh Nama Yesus, kialatkan semua musuh Nama Yesus, di atas galanya Kita boleh tepuk tangan Di atas kepala kita Kita percaya punya Raja yang ajaib Dia Raja di atas segala Raja Amin Mari tepuk tangan di atas kepala kita Kami menyatakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami Kuasa nama Nama Yesus Tuhan Mari bersama-sama Mari bersama-sama Terima kasih Tuhan Yesus Bersyukurlah 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 kepadanya Tawalah pujan bahagian Karena dia raja Dia yang mengatakan Tuhan Tuhanlah ketuatanku Masmu dan keselamatanku Dia penolongku Yang beri atas tangan kita Kau yang Berjaya Seluruh semesta Seluruh semesta Seluruh semesta Menjaga Timelius Akulah kebangkitamu Mujizat Telah kerja Jujuk kasih Ya Tuhan Ya Tuhan Dia baca Ayo Mari bersama-sama Tuhan Bersyukurlah kau yang menjaga seluruh semesta sujud mencoba aku mengelakitamu mujizat telah terjadi sujud kasih aku baru kekau takut dan mulia masyarakat penguatanmu kau menelakan dirimu kasihmu tidak akan tahu ketatakan Tuhan macamku mari betul-betul tangan di atas kemala kita lebih dah siap lagi tim ini ya sebab Tuhan yang layak timu jamin Tuhan yang layak di atas kemala kita mari akan tangan kita tim ini ya bapak ibu kau yang berjaya seluruh semesta sujud mencoba aku yang berjaya seluruh semesta sujud mencoba sujud mencoba sujud mencoba sujud mencoba sujud mencoba Berkata Tuhan Raja aku Selama-lamanya Yesus benar-benar Boleh kamu tanam di atas kapal lagi dan bawa ibu, haleluya Lebih dasyat lagi, haleluya Tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus Kristus yang layak dipuji, yang layak ditinggikan, amin Boleh silahkan kembali duduk Bapak Ibu Jumlah Tuhan Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu, kita percaya di hadirat Tuhan Dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada sukacita Tuhan nyatakan bagi Bapak Ibu dan saya, amin Dan mari sama-sama di siang hari ini Kita mau menyaksikan video highlight dari kotba Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu pendeta dan miripariji Bapak Ibu Selamat menyaksikan Melibatkan Tuhan terhadap situasi yang tidak bisa kita atur sendiri Atau tidak bisa kita hadapi sendiri Dan yang kita lakukan adalah berserah-berserah kepada Tuhan Adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Namun kita percaya padanya Berserah bukanlah menyerah Tetapi berharap dan percaya kepada Tuhan Berserah bukanlah pasrah tanpa berbuat apa-apa Tetapi percaya sepenuhnya akan pertolongan janji Tuhan Sehingga memampukan kita untuk tetap melangkah dan bertindak dalam iman Dan kemudian selalu berjalan dalam ketaatan Seseorang yang taat akan Allah akan selalu hidup dalam kebenaran Sebab ketaatan yang sejati adalah tindakan iman percaya kepada firman Tuhan Dan menjadi serupa Menjadi serupa seperti Kristus Atau segambar seperti Kristus Dan lawanlah kekhawatiran Kekhawatiran dapat terjadi ketika kita kurang percaya Oleh karena itu hiduplah dalam firman Tuhan Serta ingat akan pertolongannya selalu Dan bersyukurlah karena kita berharga di mata Tuhan Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Jemaah Tuhan video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Danit Peraji Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di Youtube channel Gereja Tiberias Indonesia Dan mari sama-sama Di sore hari ini kita mau diberkati melalui kebenaran dari Suara Gembala Terkasih Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Jemaah Tuhan Suara Gembala dengan judul Memahami kedaulatan Allah pada masa sukar atau masa krisis Bapak Ibu yang pertama doa pembukaan Tuhan Yesus berkati kami semua Selalu dalam lindungan Allah Tidak bahaya dan celaka Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan Bebas dari segala kutub Kutub penyakit Bebas dari penderitaan Hidup di bumi seperti di sorga Beri rumah di bumi Rumah di sorga Siapapun yang belum bekerja Tuhan beri pekerjaan Doa kami Agar kami semua Dipersiapkan Menjadi mempelai kristus Yang akan diundang Pesta di kerajaan sorga Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Pemaui yang kedua Memahami kedaulatan Allah pada masa sukar Apa yang harus kita lakukan Untuk memahami kedaulatan Allah pada masa sukar Yang pertama Jangan lupakan pertolongan Allah di masa lalu Masmur 46 Yang kedua Di tengah-tengah kesukaran Atau krisis yang kita hadapi Jangan pernah lupa Bagaimana Tuhan Telah menolong kita di masa lalu Dan tetap percaya Tuhan Yesus Akan tetap mengulurkan tangannya bagi kita Firman Tuhan selalu mengingatkan Agar kita tidak melupakan Segala kebaikan Tuhan Apa yang telah Tuhan Yesus berikan Kita tidak boleh lupa Bagaimana Tuhan Yesus berkali-kali Telah meluputkan Dan melindungi kita Dari berbagai permasalahan Dalam hidup kita Tuhan telah melakukannya bagi kita di masa lalu Begitu juga Tuhan yang sama Yang akan menolong kita sekarang Dan juga di masa depan Yang kedua Jangan panik Dalam mengambil keputusan Dan percaya Kepada Tuhan Yesus Markus 4 E39-40 Kita tidak boleh lupa Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Dan kasih adalah jati diri kita Di tengah krisis yang kita hadapi Jangan panik Sebagai anak-anak Tuhan Kita harus ingat Bahwa Tuhan Yesus Tetap menjaga kita Tetapi kita juga harus Menjaga kasih kita Kepada Tuhan Yesus Dan sesama Tunjukkan diri kita Sebagai anak-anak Tuhan Di tengah-tengah kesukaran yang melanda Dan kita tidak perlu panik Sebab kita percaya Tuhan Yesus Beserta kita Dan yang ketiga Jangan remehkan firman Tuhan Dua Raja-Raja 7 16-20 Jangan pernah menyepelekan Apa yang Tuhan sampaikan Melalui hamba-hambanya Baik itu berupa Pengajaran Peringatan Atau doa Saat kita mendalami Merenungkan Dan melakukan firman Tuhan Ingat Ada pribadi yang agung dan mulia Yang menyertai kita Jangan sepelekan firman Tuhan Mari kita fokus Kepada Tuhan Yesus Dan suaranya Semua yang kita lakukan Biarlah Sesuai dengan yang tolah Tuhan Yesus ajarkan Dan untuk Kemuliaan namanya Dua penutup Tuhan Yesus Kami berdoa Agar kami hidup Sepenuh-penuhnya Di dalam engkau Hidup di dalam kekudusan Menjadi pelaku Daripada firmanmu Hidup menyenangkan hati engkau Tidak mendukakan hati engkau Dan tidak mendukakan Hati sesama Nah kau menghendaki Agar nama kami Tercatat Dalam kita Kehidupan di sorga Kalau sampai nama kami Tidak tercatat Sesuai di dalam Wahyu 20 Ayat 14 Sampai 15 Kami akan mengalami Kematian kedua Yaitu Lautan api Kami mau bersungguh-sungguh hidup Di dalam engkau Sepenuh-penuhnya Dan biarlah Al-Roh Kudus Selalu Mengurapi kami Memenuhi Ruh jiwa Dan tubuh kami Dan dalam hidup ini Kami mau selalu bertobat Dan bertobat Belajar dan belajar Setiap hari Belajar firmanmu Mendalami firmanmu Dan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Kalau kami hidup Sepenuh-penuhnya Di dalam engkau Maka terjadilah Doa yang kau Ajarakan sendiri Yaitu hidup kami di bumi Seperti Di dalam sorga Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Kita boleh kasih tepuk tangan Buat kebaikan Tuhan Bapak Ibu Jemaah Tuhan Demikian surat gembala Yang berkati Bapak Ibu dan saya Dan mari sama-sama Di sore hari ini Kita akan diberkati Diajar lebih lagi oleh Kebenaran firman Tuhan Kembali Sama-sama Bapak Ibu Satukan hati Sama-sama kita bersatu Di dalam doa Kami bersyukur Buat anugerah Tuhan Anugerahmu Yang menyelamatkan kami Anugerah Tuhan Yang mengubahkan setiap kami Terima kasih Buat pengorbanan Tuhan Kami dikuduskan Oleh karena darah Tuhan Yesus Dan kami percaya Kami yang tinggal Dalam kasihnya Tuhan Biar setiap kami Senantiasa Melihat kebaikan Pertolongan Tuhan Ajar setiap kami Untuk kami boleh selalu Melekat sama Tuhan Percaya Taat sama Tuhan Yesus Kristus Dibentuk Bagaikan bejana Terima kasih Tuhan Berfirmanlah bagi setiap kami Pakai hambamu Bapak-Bapak Ibu Bapak-Bapak Ibu dan Jepri Adolfani Setiap kata firman Mengajar mendidik Mengubahkan kami Kami juga ucap rekat Buat gereja kami Gereja dibedas Disayang Tuhan Kami ucap rekat Buat gembala kami Bapak-Bapak Ibu dan Jepri Adolfani Dipakai Tuhan Menangkan jiwa Bagi kemuliaan Nama Tuhan Yesus Segala kuasa Mengganggu kami Dengan firmanmu Kami tolak Kami patahkan Dalam nama Tuhan Yesus Tidak berkuasa Atas setiap kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yang mengucap syukur Gereja Tiberias Sama-sama kita boleh katakan Amin Tepuk tangan Buat kasih satia Tuhan Yesus Mari kita datang Sama Tuhan Di siang hari ini Mengucap syukur Buat pemeliharaan Tuhan Yesus Sepanjang bulan ini Pujilah nama-Mu Tuhan Inilah syukur Inilah pengagungan Setiap kami Tuhan Yesus Bagaikan becana Siap dibentuk Demikian hidupku Di tangan-Mu Dengan urapan Kuasa rumu Ku dibaharui Selalu Jadikanku 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 Dalam Rumah-Mu Inilah hidupku Di tangan-Mu Tuhan Yesus Sama-sama. Yang mau memuliakan Tuhan, kita beritapuk tangan pujian, syukur bagaikan bencana. Bagaikan bencana, siap dimantu, demikah hidupku di tanganmu Tuhan. Dengar Tuhan, kuasa rumpu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah ke dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Mari bentuklah seturut kehendakmu Tuhanku. Gini doa sadiak kami. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Risam kebunakan selalu. Dalam senap jarangku, memuliakan namamu. Mari lebih sungguh lagi. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu. Dalam senap jarangku, memuliakan namamu. Kami mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mari bersyukur sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dimanapun setiap kita menyembah. Biar dalam sebetar jalan hidup kami. Dalam senap jarangku, Biar kami memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu. Dalam senap jarangku, memuliakan namamu. Mari Bapak Ibu, sama-sama. Angkat tangan kita dengan hati yang bersyukur. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu. Dalam senap jarangku, Dalam senap jarangku, Memuliakan namamu. Mari bersama-sama. Katakan dengan iman. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan. Dalam senap jarangku, Sekali lagi sama-sama. Lebih sungguh lagi datang sama Tuhan sore hari ini. Nyatakan pujian Bapak Ibu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu. Katakan memuliakan namamu, Tuhan, Yesus. Katakan, Namamu Di hadapan tak-tak kasihkan dunia-Mu Tuhan Kami datang bersyukur Haleluya Kami mau terus bersyukur Sebab Tuhan Yesus setia Sebab Tuhan Yesus baik bagi setiap kami Jalan-Mu Tuhan Menyucikan kami Menyembuhkan kami Tuhan Mari jamlah kami Kulihkan setiap kami Mari sekali lagi bersama-sama gereja TV Dias Angkat syukur, angkat pengabungan Bapak, Ibu, Buat Tuhan Yesus Kasih-Mu Tuhan Yesus Memenuhi kami Memenuhi kami Kami mau buka hati setiap kami Tuhan Yesus Biar Tuhan Yesus dipermuliakan Aku disana Kasih mati tertikat Tuk hapus dosaku Kupercaya Hanya kepadamu Yesus Yesus Kasih Kasih Hanya kepadamu Yesus Kasih 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 Tuhan Yesus Kasih Kasih Tuhan Yesus Kasih Tuhan Yesus Kasih Tuhan Yesus Kasih Tuhan Yesus Kasih 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 Tuhan Yesus Haleluya Yesus Haleluya Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Bapak dalam surga Dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Oleh karena kasihmu yang besar Kami ada sebagaimana kami ada Oleh karena kemurahanmu Kami boleh beribadah Kami datang menyembah Tuhan Yesus Dan siang ini Tuhan Kami percaya satu hal Ketika kami cari kerajaan alat dan kebenarannya Semua ditambahkan Ketika kami datang setia beribadah kepada Tuhan Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah hidup kami Tuhan yang memberkati roti makanan kami Tuhan yang memberkati air minuman kami Adalah Tuhan yang setia Ketika kami datang bersungguh beribadah kepada Tuhan Maka kami percaya Kuasa muji jatuhan Dinyatakan bagi hidup orang percaya Yang sakit sembuh Yang lemah kuat Yang gagal berhasil Yang terikat dilepaskan dari yang jahat Dalam nama Tuhan Yesus Yang kekurangan diberi kabar baik Hidupnya limpa berkat Damai sukacita Dari kerajaan sorga Perfirman bagi kami ya Tuhan Sucikan kuduskan daramu yang kudus Mengurapi setiap kami Darah Yesus menyucikan setiap Pribadi di tempat ini juga Lidah bibir hembamu Dalam nama Tuhan Yesus Ada berkat kuasa muji jat Memuliakan nama Tuhan Kami pulang di urabi roh kudus Agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sambut firman Tuhan Dengan ucapan syukur Iman percaya Semua yang disayang diberkati Tuhan Sama-sama dengan sukacita Kita katakan Amin Berikan kemuliaan Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Silahkan kembali duduk Bapak ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Terima kasih semua Rekan-rekan yang melayani pada Siang hari ini Dan dari membar ini Saya menyambut setiap saudara Bapak ibu yang beribadah Kepada Tuhan Yesus Selamat siang Shalom Shalom Tiberias Apa kabar saudara bapak ibu Luar biasa dalam Tuhan Yesus Saudara dan saya Kita masuk minggu baru Ada berkat baru Amin Masuk minggu baru Ada kekuatan baru Ada mujizat yang baru Katakan amin Puji Tuhan Yuk segera kita siapkan Alkitab kita Bersama-sama Saudara bapak ibu Yang mau mencatat firman Tuhan Silahkan siapkan catatannya juga Terlebih dahulu Ya saudara dan saya Kita dalam Tuhan Tuhan mau kita berkemenangan Katakan amin Sama-sama bilang sama saya Berkemenangan Ya di dalam setiap aspek kehidupan kita Ya apalagi di dunia hari-hari ini Dunia hari-hari ini adalah dunia yang Sudah kehilangan harapan Dunia yang banyak masalah krisis dimana-mana Ya sehingga manusia Ya sehingga orang mengalami masalah Persoalan Ya di dalam setiap persoalan Ya saudara ada Kuasa Tuhan Ya yang menyertai saudara dan saya Percayalah Dia memberi kita kemenangan Amin Yuk kita lihat sama-sama Dua Samuel 5 Ayat 17 Sampai dengan 20 Dua Samuel pasalnya yang kelima Ayat 17 Sampai dengan ayatnya Yang ke-20 saudara Bersama-sama Kita perhatikan firman Tuhan Saya akan baca terlebih dulu Ayat 17 Sampai 19 Nanti di ayat 20 nya Kita semua Tiberias akan baca bersama-sama Baik Yang sudah disana Sama-sama bilang sama saya Aku pasti diberkati Amin Demikianlah bunyi ayat ke-17 Ketika didengar orang Filistin Bahwa Daud telah diurabi menjadi raja Atas Israel Maka majulah semua orang Filistin Untuk menangkap Daud Tetapi Daud mendengar hal itu Lalu ia pergi Ke kubu pertahanan Ayat 18 Ketika orang Filistin itu datang Dan memencar Di lembah Refaim 19 Bertanyalah Daud Kepada Tuhan Apakah aku harus maju Melawan orang Filistin itu Akan kau serahkankah mereka Kedalam tanganku Tuhan menjawab Daud Majulah Sebab aku pasti akan menyerahkan Orang Filistin itu Kedalam tanganmu 20 Bersama-sama kita baca 2 3 Iya Lalu datanglah Daud Di Baal Perasim Dan memukul mereka Kalah Disana Berkatalah Iya Tuhan telah Menerobos musuhku Di depanku Seperti air Menerobos Sebab itu Orang menamakan tempat itu Baal Perasim Haleluya Ada satu tempat Dimana Daud Bertempur Berperang Melawan Orang Filistin Nama tempat itu Baal Perasim Iya Dan saudara Kalau kita bicara tentang Daud Iya Semua tahu Saudara ini cerita sekolah minggu Bahwa Daud Memimpin bangsa Israel Iya saudara Tuhan memberi kemenangan Kepada bangsa Israel Melalui Daud Selalu Mereka Mengalami kemenangan Iya Mereka mengalami kemenangan Melawan orang Filistin Nah Satu kali pertempuran Yang mereka Hadapi Melawan Melawan orang Filistin Itu terjadi di Baal Perasim Jadi Baal Perasim ini saudara Ada Adalah satu Nama tempat Tapi Siang ini kita perhatikan Bahwa Baal Perasim Bukan hanya Satu nama tempat Tapi Baal Perasim Adalah satu Janji Tuhan Yang Tuhan berikan Kepada Daud Dan juga kepada kita Siang hari ini Baal Perasim Artinya Tuhan Yang Menerobos Semua bilang Sama-sama Tuhan Yang Menerobos Amin Tuhan yang Menerobos Seperti Air yang Menerobos Tuhan yang Membuka Jalan Sebagaimana Tuhan Membelah Laut Bangsa Israel Lewat Laut Yang Besar Itu Kalau bukan Tuhan Yang Membuat Yaitu Laut Menjadi Dua Bangsa Israel Tidak akan Melewati Laut Yang Besar Itu Mereka Berjalan Di atas Kemustahilan Maka Karena Tuhan Juga Yang Menerobos Mengalahkan Bangsa Filistin Daud Mengalami Kemenangan Saya berdoa Saudara Dan saya Saya mungkin Tidak tahu Apa persoalan Yang saudara Hadapi Tapi saya berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Menerobos Setiap Persoalan Tantangan Kesulitan Yang saudara Hadapi Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Saudara Dan saya Kita mengalami Kemenangan Yang gilang Gemilang Dari Kerajaan Sorgai Yang percaya Boleh bilang Amin Berikan Kemuliaan Tepuk tangan Yang paling Meriah Bagi nama Tuhan Saudara Siang ini Kita belajar Kenapa Tuhan Memberi Kemenangan Kepada Daud Kenapa Tuhan Bisa menerobos Baal Perasim Diberikan Kepada Daud Hari ini Kita belajar Kembali Di ayat 17 Ini ada Satu sikap Yang Daud Tampilkan Yang kita Bisa pelajari Supaya Saudara Dan saya pun Kita mengalami Kemenangan Sebelum Kita lihat Ayat 17 Hari ini Saya akan Berbicara Tentang Memenangkan Pertempuran Dalam hidup Winning The battles Of life Memenangkan Peperangan Dalam hidup Sama seperti Daud Kita juga Setiap hari Menghadapi Ya saudara Yang namanya Pertempuran Demi pertempuran Pertandingan Demi pertandingan Peperangan Demi peperangan Ya saudara Bukan secara fisik Karena lawan kita Bukan darah dan daging Lawan kita adalah Roh-roh jahat Lawan kita Adalah Roh-roh di udara Maka saudara Yang menggerakkan Bangsa Filistin Ini juga Roh-roh jahat Ya Dan saudara Kita tahu Bahwa bicara Filistin Bicara Goliat Goliat adalah Gambaran roh jahat Goliat adalah Gambaran raksasa jahat Ya Tapi oleh kuasa Tuhan Oleh karena Kasih Tuhan Goliat roh jahat Bisa dikalahkan Kepalanya dipenggal Oleh kuasa Tuhan Kasih Tuhan Yang menyertai Daud Kasih Tuhan Kuasa Tuhan Yang sama Menyertai Saudara dan saya Kita menang Atas Goliat Katakan amin Saya gak tahu Goliat apa yang Saudara hadapi Tapi satu hal yang Saya percaya Kalau Tuhan Ada di pihak Saudara dan saya Kita datang Maju Menghadapi persoalan Yang kita hadapi Bersama dengan Nama Tuhan Tidak ada Satupun yang dapat Bertahan Di hadapan Tuhan Amin Itu sebabnya Ya kita belajar Ya waktu Daud mendengar Ada Berita Yang Menyulitkan Ada berita Yang akan Menyakiti dia Ayat 17 Boleh ditampilkan Kembali Ya saudara Pertama Bangsa Filistin Mendengar Bahwa Daud Telah diurapi Jadi raja Atas Israel Ya Dan kita lihat Ini di 2 Samuel Pasal 5 Ya saudara Kita semua tahu Daud mengalahkan Goliat Itu di 1 Samuel Sebelum 2 Samuel Ada 1 Samuel Ya saudara Bangsa Filistin Mereka menjadi Lebih takut Ketika Daud Sudah diurapi Menjadi raja Kenapa demikian Karena Waktu di 1 Samuel Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Daud mengalahkan Goliat Dia belum jadi raja Belum jadi raja Dia sudah kalahkan raksasa Bagaimana ketika Dia sudah diurapi Jadi raja Daud adalah Ancaman besar Bagi bangsa Filistin Makanya Orang Filistin Ketakutan Kepada Daud Dan mereka dengar Daud sudah diurapi Jadi raja Ini berbahaya Bagi mereka Ini sangat-sangat Ancaman besar Bagi orang Filistin Makanya orang Filistin Cari Daud Orang Filistin Mau tangkap Daud Ketika Daud Mendengar orang Filistin Cari dia Orang Filistin Mau menangkap dia Orang Filistin Menginginkan Daud mati Daud Tidak bertingkah Atau tidak melangkah Dengan sembarangan Daud tidak sembrono Daud tidak Tunjuk jago Daud tidak Tunjuk pandai Karena Daud Sebenarnya bisa Kalau sehari-hari Mungkin begini Daud bisa saja Datang ke bangsa Filistin Ke orang Filistin Dan Daud akan berkata Demikian Saya dengar Anda cari saya Ada apa cari saya Kamu tidak takut Sama saya Raksasa di bangsamu Yang namanya Goliat itu Sudah saya Penggal kepalanya Ngapain kamu cari saya Kalau bahasa sehari-hari Gue dengar lo cari-cari gue Kenapa ya Ngapain lo cari gue Lo gak takut Daud gak berkata demikian Daud tidak mengambil Sikap demikian Tapi Daud Pergi ke kubu pertahanan Ayat 17 Kembali boleh ditampilkan Daud ia pergi Ke kubu pertahanan Daud datang kepada Kubu pertahanan Apa kubu pertahanannya Allah sendiri Tuhan sendiri Dan dia datang Kepada Tuhan Dia bertanya Kepada Tuhan Kita lihat tadi Ayat yang ke 19 Kalau saudara ingat Tuhan Aku maju gak nih Tuhan Ya saudara Apakah aku harus maju Melawan orang Filistin itu Dan Tuhan bilang Maju Daud Aku akan serahkan Orang Filistin itu Kedalam tanganmu Baru Daud maju Secara manusia Daud bisa aja maju sendiri Secara manusia Dia sudah berpengalaman Karena dia sudah pernah Mengalahkan Goliat Untuk apa tanya sama Tuhan Tapi saya percaya Kalau saudara dan saya Kita cari Tuhan Lebih dulu Bertanya kepada Tuhan Lebih dulu Melibatkan Tuhan Dalam setiap aspek Kehidupan kita Tuhan bukan hanya Kasih kemenangan Tapi Tuhan Kasih terobosan Terobosan yang luar biasa Akan terjadi Di dalam hidup Orang percaya Saudara dan saya Bisnismu maju Pekerjaanmu berhasil Keluargamu dipulihkan Yang sakit sembuh Oleh kuasa Darah Yesus Saudara dan saya Menjadi sembuh Yang percaya Berikan kemuliaan Tepuk tangan sekali lagi Yang terbaik Bagi nama Tuhan Ini yang kita pelajari Siang ini saudara Bahwa Daud diberi kemenangan Karena Daud Datang rendah hati Untuk bertanya Kepada Tuhan Untuk berdoa Kepada Tuhan Untuk mengutamakan Tuhan lebih dulu Kita belajar Lebih dalam Dan hari ini saudara Seperti yang tadi Saya sampaikan Bahwa Bangsa Filistin itu Adalah gambaran Dari roh jahat Maka roh jahat Ya saudara Harus dilawan juga Dengan roh Tuhan Katakan amin Kita bukan lawan Dara dan daging Itu sebabnya Yang pertama Ya how to win The battles of life Bagaimana Kita memenangkan Peperangan rohani Dalam kehidupan kita Ya saudara Memenangkan pertempuran rohani Dalam hidup kita Kita harus dipimpin Dan diurapi Oleh roh kudus Setiap hari Ya saudara Sama-sama bilang sama saya Dipimpin Sama-sama bilang Diurapi Oleh roh kudus Setiap hari Amin Ini betapa pentingnya Saudara Saya mau katakan Peranan roh kudus Ya di dalam hidup orang Kristen Di dalam hidup orang percaya Karena roh kudus Yang akan menginisiasi Saudara dan saya Melakukan kebenaran firman Tuhan Tanpa roh kudus Saudara dan saya Kita gak bisa melakukan firman Tuhan Tapi karena ada roh kudus Saudara dan saya Kita dekat dengan firman Tuhan Dan kalau saudara dan saya Bergauh dengan firman Tuhan Tuhan beri kuasa di mulutmu Tuhan beri kuasa di tanganmu Apa yang ku pegang kerjakan Tuhan yang membuat berhasil Kau akan naik Tidak turun Jadi kepala bukan ekor Saudara dan saya Kita mengalami kemuliaan Berkat mujizat Tuhan Yang percaya Berikan kemuliaan Tepuk tangan Sekali lagi yang terbaik Bagi nama Tuhan Yesus aja Yuk kita lihat Kisah Rasul Pasal yang pertama Ayat yang ke delapan Kisah Rasul Pasal satu Ayat ke delapan Tetapi Ya kamu akan menerima kuasa Sama-sama bilang sama saya Kuasa Ya kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem Di seluruh Judea Samaria Sampai ke ujung bumi Ya saudara Ini adalah Ya saudara Tujuan besarnya kerajaan sorga Supaya nama Tuhan Supaya keselamatan Supaya injil Kebaikan Tuhan Nama Yesus Didengar banyak orang Sampai ke ujung bumi Ya saudara Mulai dari Yerusalem dulu Yerusalem itu gambaran keluarga Ya saudara Saudara dan saya kita harus berani Memberitakan kebaikan Tuhan Berani Bicarakan kebaikan Tuhan Di keluarga kita Amin saudara Kalau saudara punya grup WA keluarga Saudara pasti punya grup WA keluarga ya Ya kan Pomparan Opung Aritonang Ya kan Itu isinya Ya ada 50 orang Misalnya Ya saudara Itu ngomong dong Di grup WA itu Ya saudara Bilang di grup WA itu Ini hari minggu Mari kita beribadah Ya saudara Ini hari minggu Datanglah kepada Tuhan Yesus Eh saya mau cerita Kemarin saya ditolong Tuhan Usaha saya maju Ya anak saya sehat Yang tadinya sakit sembuh Tuhan itu kuasanya ajaib Kasihnya besar Akan menolong saudara dan saya Orang-orang yang datang kepada Tuhan Yang percaya boleh bilang amin saudara Eh kasih kemuliaan Tepuk tangan dulu sekali lagi Yang paling kompak bagi nama Tuhan Amin Ya saudara Itu sebabnya Gerija ini pun Ya saudara Dipanggil Tuhan Supaya apa Supaya saudara dan saya Kita yang ada di dalamnya Kita pun menjadi misionaris Ya saudara Ini kan artinya misionaris saudara Ya Orang yang memberitakan keselamatan Memberitakan kebaikan Tuhan Di dalam kita memberitakan Tuhan beri kuasa Ya saudara Dan kuasa tersebut Yang akan memampukan saudara dan saya Kita melawan segala yang jahat Sekali lagi Lawan kita bukan darah dan daging Lawan kita bukan secara fisik Tapi lawan kita adalah roh-roh jahat Roh-roh penghalang Roh-roh pengganggu Roh-roh percederaan di luar Roh-roh kelemahan tubuh Dunia ini hari-hari ini saudara Sedang di dalam kejatuhannya sendiri Dunia yang kita tinggali Adalah dunia yang ketakutan Di luar banyak roh kecemasan Roh ketakutan Roh kekhawatiran Dia takut Kenapa Pak Pendeta Kalau bulannya dua Di atas langit Gimana Pak Pendeta Sudara sudah baca berita Pasti saudara tahu Hari ini katanya Tanggal 29 September Mulai hari ini Ada dua bulan Di atas langit Bulan benda langit Ya saudara Bulan benda langit Akan muncul dua bulan benda langit Dan bukan sehari dua hari Sampai bulan November Pertengahan Kalau tidak salah Dan setiap yang terjadi Pada Apa namanya Di atas Ya saudara Di langit-langit Sudara sebuat pun Ada dampaknya Ya ada berita yang lain juga Tentang bulan benda langit Ya saudara Karena Bulan dan matahari itu berputarnya Sudah Nanti ada masanya Gitu saudara Sudah tidak sesuai Dengan Sebagaimana mestinya Ya suatu hari nanti Ya saudara Yang namanya Satu hari Hidup manusia Satu hari berapa jam 24 jam Ada masanya nanti Satu hari bisa jadi 25 jam Bahkan jadi 26 jam Kenapa Karena ada perubahan Benda langit tersebut Sudara Dan banyak orang-orang ketakutan Hari ini Banyak orang kecemasan Tahu dari mana Pak Pendeta Saya lihat di sosial media Sudara Ya di sosial media itu Netizen plus 62 Waduh Semuanya udah pada ketakutan Sudara Tapi bersyukur dan percayalah Orang-orang yang berseru Kepada Tuhan Orang-orang yang berlari Kepada Tuhan Kepadanya Nama Tuhan Sudara dan saya Diberikan keselamatan Sudara dan saya Diberikan kekuatan Bahkan juga mujizat Masih ada Bagi orang-orang Yang berharap pada Tuhan Yang percaya bilang amin Berikan kemuliaan Tepuk tangan Sekali lagi yang terbaik Bagi nama Tuhan Yesus Kristus Sudara dan saya Berjalan dalam kuasa Kalau sudara dan saya Bergaul dengan firman Tuhan Kita bergaul dengan roh Allah Rohnya yang kudus Sehingga kita dimampukan Sebesar apapun Keadaan yang kau hadapi Sesulit apapun Keadaan situasi yang kau hadapi Ya sebesar apapun Fonis Yang kau dengar hari ini Ya sudara Tuhanmu lebih besar Daripada persoalan Tuhan sudara dan saya Lebih dasyat Daripada fonis Katakan amin Tuhan sudara dan saya Adalah Tuhan yang hidup Katakan amin Janjinya lebih besar Daripada persoalan hidup Dan ada roh Allah Yang lebih besar Ada pada sudara dan saya Akat tangan kanan sudara Sama-sama bilang sama saya Roh kudus ada pada saya Amin Coba lihat kanan kirinya Kasih senyum bilang Roh kudus ada pada kamu Bilang Kamu punya roh kudus Ayo bilang Sama sebelahnya Sama pasangannya Sama anaknya Orang tuanya Ayo bilang Kamu punya roh kudus Jangan malu Walaupun sebelah sudara Mungkin wajahnya Agak kurang meyakinkan Ya sudah Tuhan tidak pernah Lihat paras Amin Tapi Tuhan melihat Wajah Ya sama aja ya Tuhan lihat hati Tuhan lihat hati Benar sudah Ya Roh kudus Ada di hati orang Per Percaya Roh kudus Ada di hati orang Yang terus Berseru dan berharap Kepada Tuhan Ya Karena sekali lagi Ya sudah sebesar Apapun masalahmu Kalau kita punya roh kudus Kita jadi orang-orang Yang lebih daripada Pemenang Yang percaya Katakan amin Kasih kemuliaan Tepuk tangan sekali lagi Yang terbaik bagi nama Tuhan Saya catat disini Sudara Ya Seorang hamba Tuhan Bernama Stephen Vertick Berkata Kemenangan keuntungannya Adalah buat sodara Adalah buat sodara dan saya Ya Mungkin kadang-kadang Kemenangan keuntungannya Bukan kita lihat hari ini Atau di kehidupan ini Tapi saya percaya Keselamatan kekal Diberikan kepada sodara dan saya Kita yang diurapi roh kudus Amin Ya sodara Meskipun masalahmu besar Meskipun kelihatannya musuhmu Lebih besar Tapi percayalah Roh kudus Yang menolong sodara dan saya Roh yang menolong kita Di dalam kebenaran Untuk melakukan kehendak Tuhan Roh yang menolong sodara dan saya Untuk mengendalikan diri Untuk menguasai diri Katakan amin Karena pengendalian diri Sodara dan saya selamat Katakan amin Karena penguasaan diri Sodara dan saya selamat Kita gak mampu Tanpa roh kudus Itu sebabnya Setiap hari Setiap pagi Sodara harus undang roh kudus Ya sodara Gimana Pak Pendeta Berkatalah Roh kudus Masuklah di dalam hatiku Roh kudus Tolong aku Roh kudus Ya Tuntun kami Kami tolak roh penghalang Roh pengganggu Dipatakan dalam nama Tuhan Yesus Roh kudus Ya Jama suamiku Jama istriku Roh kudus Jama anak-anakku Jama keluarga ku Amin Karena yang bisa membuat orang baptis Contoh ini sodara ya Itu hanya roh Roh kudus Gereja Memberitakan Ya sodara Hamba Tuhan Memberitakan Oh ada baptisan Tanggal 4 Oktober Iya sodara Di Tiberias Hotel Gading Indah Iya sodara Tapi kalau sodara Paksa orang Yang ada ribut Sodara Jadi Jadi jangan Memaksa Tapi doakan Supaya roh kudus Menjamah Hati setiap orang Yang keras Hati setiap orang Yang hari ini Belum Mengalami Kebaikan Tuhan Keselamatan dari Tuhan Karena hati Ya sodara Orang kita gak bisa Rubah hati Tapi hanya roh kudus Yang dapat mengubah hati Amin Ketika hati Dijamah Oleh roh kudus Sodara dan saya Kita akan lihat kemenangan Sukacita Kerajaan sorga Bersama sodara dan saya Damai sejahtera Berkat-berkat Tuhan Dicurakan Berikan kemulian Tepuk tangan Sekali lagi yang terbaik Bagi nama Tuhan Yesus Kristus Satu hari kami mau Pelayanan ke Bekasi Ya kami dari Pulau Gadung Saya bersama dengan istri Ya pada saat itu Siang hari Ya sekitar jam 12 Setengah 1 Memang jam siang Panas Kebetulan belum makan Siang juga pada saat itu Kami mau Bertemu dengan satu keluarga Memendoakan keluarga ini Ya di tengah perjalanan kami Kami melewati yang namanya Terminal Pulau Gadung Ya pada saat itu Terminal Pulau Gadung Tidak seperti sekarang Terminal Pulau Gadung Pada saat itu Rame padat sekali Ya sodara Kalau sekarang kan Diarahkan kemana Pulau Gebang Kalau gak salah ya Jadi Pulau Gadung Pada saat itu Rame padat sekali sodara Kami berhenti Karena lampu merah Kami di depan Ya di belakang kami Ada sebuah bus Bus itu namanya Antar kota Antar pulau Atau disebut A Akap Ya sodara Dan di belakang kami Bus ini Yang bukan Besar bentuknya sodara Dia klakson sodara Ya Seakan-akan Bukan seakan-akan Memang iya Ya Mereka pingin kami Segera maju Ya padahal masih Lampu merah Ya mereka pingin kami Segera berjalan Tapi saya gak jalan Walaupun saya kaget Karena supir busnya Pencet klakson Terima kasih Klaksonnya besar sekali Sudara Jadi Panjang lagi Karena kayak lagu Sudara Saya pikir Waduh Tuhan Ya tolong saya Saya kaget Sudara Apa yang membuat kami Lebih kaget lagi Waktu saya nengok ke kanan Udah Rai Ada muka kernetnya Di sebelah kanan Sudara Ya Di luar Kendaraan kami Ya saya kaget Oh Tuhan Mukanya nempel Di kaca Ya sudah Uh saya kaget Saya bilang Istri saya tanya Ih ngapain itu orang Saya juga gak tau Ngapain ini Ya sudah Dia marah-marah dari luar Ya dia mencak-mencak Tunjuk-tunjuk Jalan-jalan Ya saya kurang jelas Dia ngomong apa Tapi dari Bahasa tubuhnya Seperti Menyuruh kami Jalan-jalan Ya saya buka Sedikit kaca kendaraan Dan saya denger benar Jalan kau Jalan Ya saya bilang Sabar bang Saya bilang Lampu merah Nanti kalau lampu hijau Saya jalan Sejak kapan Saya bilang Lampu merah jalan Lampu hijau Berhenti Dia jawab dari luar Sejak sekarang Itu biji matanya Mau keluar Sudara Uh darah Yesus Waduh Ya kenapa ini orang Kok Waduh ya Saya udah Kenapa marah-marah Sampai begini Udah akhirnya saya Ya saya tutup Kaca Dia pergi Meninggalkan kami Ternyata belum selesai Sambil dia masuk Ke busnya Ya saudara Dia gebrak Kendaraan kami Bagian belakang Buak Kedengeran banget Sudara Saya kaget Saya lompat lagi Sudara Ya saya pikir Oh ditabrak Enggak Ada jarak Ternyata waktu saya lihat Dari spion Memang dia sengaja Dia pukul Sudara Kencang sekali Wah Itu sudara Kepala mendidih Sudara Bertobat memang sudah lama Tapi darah Manado Bos Orang Manado Batak Ambon Papua Ya saudara Kalau menghadapi Ya saudara Kejadian peristiwa Ya jam 12 siang Setengah 1 siang Ya saudara Perut belum makan Ya saudara Kendaraan digebrak Sudara Waduh Itu langsung saya Oh Tuhan Tolong saya Aduh Ya rasa-rasanya Sudara Waduh rasa-rasanya Saya mau marah Istri saya Pegang tangan saya Tahan Ya saudara Saya bilang Tahan apanya Tahan emosimu Iya Saya bukan emosi Yang bagaimana Belum lunas Ini mobil Kalau digebrak Penyok bagaimana Iya kan Siapa yang benerin Bukan kamu Saya juga yang benerin Iya kan Ini kalau nanti Penyok bagaimana Sabar Tahan Dia pegang tangan saya Jangan terpancing Tahan Waduh saya udah Ambil nafas satu-satu Sabar Tuhan sabar Mari kita nyanyi aja Nyanyi apa Saya bilang Iya Dalam keadaan lagi Ya abis di Aniaya begitu Sudara Iya sudah Dia bilang Nyanyi aja Yuk nyanyi Yuk nyanyi Kita sembah Tuhan Iya saudara Atas anugerah Tuhan Sudara Dulu memang saya Pemimpin pujian juga Sebelum membawakan Firman Tuhan Iya Istri saya Ajak kita nyanyi Lagu rohani Dalam keadaan tersebut Iya saudara Gak ada lagu rohani Yang saya ingat Blank Sudara Iya Saya bilang Kalau kamu mau nyanyi Kamu nyanyi duluan Saya bilang Saya masih atur nafas Saya bilang Karena saya kesel Gitu loh Sudara Iya Tapi Dalam hati saya Roh kudus Tolong saya Roh kudus Tolong saya Istri saya Angkat pujian Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku Yang lama Semuanya Semuanya apa Kata istri saya Saya jawab Saya jawab Sia-sia Istri saya bilang Kalau kamu buka kaca kendaraan itu Kalau kamu balas dia Semuanya sia-sia Dan Tuhan jamah Roh kudus berbicara Di kepala saya Tuhan beri Satu gambaran Sudara Ada keluarga Yang mau didoakan Ada keluarga Ada keluarga Kamu mau pelayanan Kamu mau berdoa Untuk keluarga itu Sudara Dalam setiap misi perjalanan Sudara dan saya Di dalam melakukan Kebenaran firman Tuhan Selalu akan ada Yang namanya Roh penghalang Dan roh penghalang itu Datang dari si jahat Dia mengerjakan Semua strategi Dari depan belakang Kanan kiri Atas bawah Itu sebabnya Saya katakan tadi Efesus berkata Musuh kita bukan Darah danda Musuh kita adalah Roh-roh jahat Di udara Di udara Sudara dan saya Kita tidak akan menang Kalau roh kudus Tidak bersama dengan Sudara dan saya Artinya Sudara dan saya Kita menang bersama dengan Roh kudus Sudara dan saya Pasti melihat Kemuliaan Tuhan Melihat mujizat Tuhan Yang percaya Bilang amin Kita berikan kemuliaan Tepuk tangan Yang paling meriah Bagi nama Tuhan Abis nyanyi dua kali Lampu hijau Istri saya bilang Tancap gas Saya tancap gas Saya lihat spion di belakang Itu bes mogok Sudara Lalu Iya sudara Oh Mogok dia Saya bilang gitu Istri saya bilang Jangan Tertawa Di atas penderitaan Orang lain Iya saya bilang Saya tidak tertawa Kita doain dia Supaya Tuhan Jama dia Supaya Tuhan Tuntun dia Supaya dia boleh Mengenal Melalui Bukan kuat gagah kita Iya sudara Melalui peristiwa Yang terjadi Dia boleh mengenal Masih ada kasih Tuhan Masih ada kebaikan Tuhan Kalau ada orang jahat Di sekitarmu Tidak ada satupun Orang baik di sekitarmu Mari kita berjuang Untuk jadi satu Orang baik Nama Tuhan Di permuliakan Saudara dan saya Hidup dalam berkat Kasih anugerah Tuhan Yang percaya Berikan kemuliaan Tepuk tangan Sekali lagi yang paling meriah Hanya bagi nama Tuhan Yesus Amin Saudara dan saya Berkemenangan Yang kedua Kita lihat sama-sama dengan cepat Bahwa Daud Menang melawan Filistin Saudara dan saya Menang melawan Persoalan Hanya oleh Darah Kristus Sama-sama bilang sama saya Oleh darah Yesus Amin Maka saudara Kita mengenal Perjamuan kudus ini Di perjanjian baru Di akhir jaman Tapi kalau kita lihat Saudara Dalam perjanjian lama Bahwa Tuhan Sudah memberitahu Yang ada darah Itu yang selamat Itu yang saudara dan saya Kita akan mengalami Luput dari maut Katakan amin Yuk kita lihat Keluaran 12 ayat 13 Bersama-sama kita baca saudara Keluaran 12 ayat 13 Satu dua iya Dan darah itu Menjadi apa Tanda bagimu Pada rumah-rumah Dimana kamu tinggal Apabila Aku melihat darah itu Maka aku akan Lewat daripada kamu Jadi tidak akan ada Tulak kemusnahan Di tengah-tengah kamu Apabila Aku menghukum Tanama Mesir Tuhan sudah beri Kesempatan demi kesempatan Kepada Mesir Tapi Mesir Tidak mau bertobat Hari ini mari kita bersama-sama Saudara dan saya Kita bertobat setiap hari Kita berjuang Kita berusaha Untuk terus berkenan Di hadapan Tuhan Saudara dan saya punya Sarana darah Kristus Katakan amin Darah Yesus Menyucikan Menguduskan Mengampuni saudara dan saya Dan jangan sia-siakan Kesempatan Anugerah yang Tuhan Sudah berikan Katakan amin Minggu lalu pun Saya katakan Kalau ada orang yang menghina Pertobatanmu pribadi Kepada Tuhan Tidak apa-apa Ya saudara Tidak usah saudara Ya perkarakan saudara Fokus saja kepada Pertobatanmu pribadi Kepada Tuhan Amin Saudara Kita tidak perlu cari validasi Dari orang lain Yang saudara dan saya Kita harus lakukan adalah Terus berkenanlah Kepada Tuhan Kepada Tuhan Nanti buah pertobatanmu Akan terus seiring jalan By time Akan bersinar Akan keluar dengan sendirinya Oleh darah Yesus Saudara dan saya selamat Katakan amin Seperti bangsa ini Tuhan bilang Kalau aku melihat Darah Maut lewat Saya berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kita yang ada Perjamuan kudus Minyak urapan Maut melewati kita Oleh darah Yesus Kita ada darah Yesus Kita yang sakit sembuh Yang gagal berhasil Yang terikat dilepaskan Saudara dan saya Mengalami perlindungan Tuhan Apapun yang kau kerjakan Berhasil Saudara dan saya Mengalami kemurahan Tuhan Yang percaya boleh bilang Amin Berikan kemuliaan Tepuk tangan sekali lagi Yang terbaik Bagi nama Tuhan Yesus Bahkan yang di dunia Tidak ada Tidak mungkin Oleh darah Yesus Jadi mungkin Amin Bayi Esther Yang lahir Di jantungnya Tidak punya pembuluh darah Bahwa Dikatakan Saudara gak bisa Bertahan Karena semua manusia Kalau mau hidup Harus ada Darah di tubuhnya Jantung Harus ada pembuluh darah Maka secara ilmuwan Saya baca Walaupun ini bukan bidang saya Tapi manusia butuh darah Kenapa? Karena darah Fungsinya Memasok Atau membawa Zat-zat penting Yang dibutuhkan oleh tubuh Ya Saudara Darah itu bisa dibilang Darah itu blood Blood itu bisa dibilang Saudara istilahnya adalah Vital transportation delivery Ya saudara Bawa transportasi yang vital Yang menghantarkan Namanya oksigen Namanya hormon Namanya Gula Gula Yang diperlukan Ya apa yang saya baca Semoga gak salah Ya saudara Belajar dikit-dikit Ya saudara Tapi benar saudara Terlambat sedikit Darah membawa oksigen Kepada Contoh ya saudara Kepada kepala Itu ada yang namanya Stroke Kita tolak stroke Dalam nama Tuhan Yesus Amin Saudara dan saya Kita sehat sempurna Ya Bebas dari stres Katakan amin Berbahagia bersama Dengan keluarga kita Amin Ini betapa pentingnya Darah saudara Ya Apalagi ketika Saudara dan saya Hari ini kita mendengar Ya kuasa darah Tuhan Yesus Menyembuhkan Bahkan memberi hidup kekal Ya saudara Apa yang tidak ada Darah Ya saudara Pembulu darah Di jantung bayi Esther Rajin perjamuan Hampir 6 bulan Tadinya di vonis No hope gak ada harapan Tapi tiba-tiba Kecek ke dokter kembali Jantungnya ada pembulu darah Darah Yesus membuktikan Apa yang tidak ada Jadi ada Apa yang hari ini sulit Buat manusia Bagi Tuhan gak ada yang mustahil Berikan kemuliaan Tepuk tangan sekali lagi Yang paling meriah Hanya bagi nama Tuhan Yesus Saya catat disini Jadi berkat bagi kita When you apply the blood of Jesus Into your life His power gives you Supernatural protection Supernatural healing And supernatural favor Kalau kita terima darah Yesus Dalam hidup kita Dia berikan kepada saudara dan saya Perlindungan yang ajaib Kesembuhan yang ajaib Dan kemurahan yang ajaib Terjadi atas hidup saudara dan saya Amin Yang terakhir Yang ketiga Sama-sama kita lihat firman Tuhan Ya saudara Bagaimana memenangkan pertempuran dalam kehidupan Kita harus punya mental seorang pemenang Katakan amin Sama-sama bilang sama saya Mental seorang pemenang Amin Mental pemenang itu ada di pikiran saudara dan saya Ya saudara Mental pemenang itu terjadi Kalau saudara dan saya Kita membiasakan diri kita Melatih diri kita Untuk melakukan apa yang berkenan Yang baik dihadapan Tuhan Amin Seorang pemenang dalam olahraga Contohnya Dia tidak akan menang Dia tidak akan sukses Kalau dia tidak menaruh Gaya hidup Work attitude Atau latihan Ya saudara Yang sangat luar biasa Kalau latihannya cuma biasa-biasa Ya saudara Dia gak akan jadi seorang pemenang Tapi seorang pemenang Latihan jam 7 sampai jam 9 Dia datang jam 6 Dia hadir satu jam sebelumnya Dan itu yang saya baca saudara Dari pemenang-pemenang Dari semua cabang olahraga Ya saudara Orang-orang yang juara Di bidangnya masing-masing Ya saudara Dan Tentang pikiran saudara dan saya Pikirkan perkara yang kekal Pikirkan perkara yang suci yang kudus Pikirkan perkara kerajaan sorga Katakan amin Pikirkanlah kebaikan Tuhan Kemuliaan Tuhan Kuasa Tuhan Bekerja Atas hidup saudara dan saya Tuhan beri kepada saudara dan saya Lebih daripada pemenang Yang percaya Berikan kemuliaan Tepuk tangan sekali lagi Yang terbaik bagi Tuhan Ini ayat yang terakhir Kita buka Matthew 9 Ayat 20-22 Saya mengundang Dengan kasih Kristus Rekan-rekan worship team Boleh mohon Bergabung bersama-sama Di depan Matthew 9 20-22 Pada waktu itu Seorang perempuan Yang sudah 12 tahun lamanya Menderita pendarahan Maju Mendekati Yesus Dari belakang Dan menjama Jumbai Jubahnya 21 Karena katanya dalam hatinya Asalku jama saja Jubahnya Aku akan apa Sembuh 22 Tetapi Yesus berpaling Dan memandang dia Serta berkata Tegukanlah hatimu Hai anakku Imanmu Telah menyelamatkan engkau Maka sejak saat itu Sembuhlah Perempuan itu Sembuhlah Yang wanita yang pendarahan 12 tahun Tidak main-main Bukan setahun Dua tahun Tapi 12 tahun 12 tahun Banyak yang dilalui Oleh perempuan ini Dia sudah banyak Datang ke tabib Hartanya hampir habis Oleh karena Pengobatannya Tapi tidak ada Kesembuhan Yang dia alami Tapi waktu dia Dengar nama Yesus Semua bilang Sama-sama dengan saya Dengar nama Yesus Amin Dengar nama Yesus Imannya bangkit Dia langsung muncul Keyakinannya Kepercayaannya Dia dengar Yesus Ada di Kepernaum Dia datang Maju Sudara Walaupun Secara sosial Dia tidak diterima Karena bagi orang Ibrani Itu ada Dua penyakit Yang dikucilkan Namanya Kusta Sama pendarahan Makanya 12 tahun Sudara Lama sekali Secara sosial Tidak punya teman Dikucilkan Tapi waktu Dengar nama Yesus Dia bangkit Saya berdoa Saudara dan saya Hari ini Ketika kita Dengar nama Yesus Ada harapan baru Buat hidup kita Ada harapan baru Buat keluargamu Ada harapan baru Buat usaha bisnismu Ada harapan baru Untuk masa mudamu Karena hanya Nama Yesus Yang menyelamatkan Amin Dan hanya Tuhan Yesus Yang tidak pernah Lepaskan Saudara dan saya Tangannya Dilepaskan Kakinya Dilepaskan Tubuhnya Dia serahkan Kepalanya Dia serahkan Ada satu Yang dia gak serahkan Yaitu Namamu Dan namaku Karena Saudara dan saya Begitu berharga Di hadapan Tuhan Tapi pak Waktu Tuhan Yesus Di atas kayu salib Saya kan Belum lahir Ini pertanyaan Anak kecil Ingatkah Saudara bahwa Dia adalah Alfa dan Omega Sebelum Bumi ini ada Dia Alfa Dia sudah ada Dia sudah sampai Di akhir Penghujung Dunia ini Tapi dia Kembali lagi Untuk berjalan Bersama dengan Saudara dan saya Dan menawarkan Tangannya Barang siapa Yang mau Menggandeng Tuhan Hidupnya Diselamatkan Hidupnya Ngalami Kelegaan Hidupnya Ngalami Janji Dan Mujijat Tuhan Dan Perempuan ini Datang Dengan iman Dia Memperkatakan Asal Kujama Jumbai Jubahnya Aku Sembuh Ini penting Saudara Mendiang Pendetanya Saya Paryaji Gembala Sidangnya Saudara Dan saya Berkata Mujizat itu Ada di Mulutmu Amin Jadi mari Hari ini Mari kita Belajar Untuk Memperkatakan Kata-kata Berkat Memperkatakan Kata-kata Yang baik Memperkatakan Kata-kata Iman Kita Belajar Tinggalkan Semua Kata Sia-sia Tinggalkan Semua Kata-kata Yang gak Berkenan Di hadapan Tuhan Jangan Lihat Kebelakang Pandang Ke depan Majulah Bersama Dengan Tuhan Yesus Tuhan Mau Saudara Dan saya Kita Kuat Di akhir Zaman Punya Mental Seorang Pemenang Orang Bilang Apa Orang Ngomong Apa Saudara Dan saya Fokus Kepada Pertobatan Pribadi Kita Dan Majulah Bersama Dengan Tuhan Amin Hargailah Kasih Tuhan Yesus Biarlah Kita Benar-benar Melakukannya Di dalam Hidup Saudara Dan saya Biarlah Hati Tuhan Disenangkan Dan saya Percaya Saudara Kalau Tuhan Berkenan Saudara Dan saya Berjalan Dalam Berkat Kuasa Mujijat Berjalan Dalam Kebaikannya Tuhan Katakan Amin Janda Perempuan Ini Sembuh Sebagaimana Ia Sembuh Saudara Dan saya Sembuh Kita Sehat Kita Ucapkan Berkat Dalam Hidup Kita Itu Sebabnya Pagi Hari Kalau Kita Bangun Pagi Mari Kita Belajar Kita Berusaha Isi Pikiran Kita Dengan Firman Tuhan Undang Rokudus Masuk Di Dalam Pikiran Dan Hati Kita Sebelum Kita Lihat Skor Barcelona Lawan Real Madrid Berapa Berapa Sebelum Kita Lihat Ada Informasi Apa Ada Berita Apa Di Sosial Media Ada Isu Gempa Megatras Tarif Naik Minyak Naik Ada Teman WA Isinya Horror Pinjam Seratus Ketika Saudara Dan Saya Mengisi Membentengi Pikiran Kita Dengan Firman Tuhan Di Pagi Hari Apapun Rupa Rupa Persoalan Yang Kita Hadapi Sepanjang Hari Saudara Dan Saya Tetap Bisa Mengucap Syukur Karena Tuhan Baik Tuhan Setia Tuhan Luar Biasa Dalam Hidup Saudara Dan Saya Pulang Jadilah Kuat Jadilah Setia Tuhan Yesus Mengasihi Saudara Dan Saya Kita Beri Kemuliaan Tepuk Tahan Yang Terbaik Bagi Tuhan Bersama Sama Dengan Ucapan Syukur Kita Datang Sembah Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Tiada 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 Yang Seperti Engkak Begitu Mengasihiku Kau Tuhan Sanggup Menjawab Semua Seru Seru Doaku Mari kita Bangkit Berdiri Bersama Tiada Yang Seperti Engkak Begitu Mengasihiku Kau Tuhan Sanggup Melawan Seluruh Kehidupanku Aku Percaya Tuhan Ku Ajar Kau Turun Tangan Memulihkanku Aku Percaya Tuhan Tuhan Dasyat Amin Kau Turun Tangan Memulihkanku Sekali Lagi Bersama Sama Aku Percaya Tuhan Tuhan Kau Ajar Saat Kami Angkat Tangan Tuhan Turun Tangan Saat Kami Berseru Tuhan Hidupan 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 Sama Yesus Aku percaya Tuhanku Engkau aja ini Yesus Pulihkan setiap hati, pulihkan setiap keluarga, pulihkan setiap pribadi ya Tuhan Hanya Tuhan yang sanggup dalam nama Yesus Haleluya, haleluya Membahkan sekali lagi dengan ucapan syukur Aku percaya Angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan Kau ajarin Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kami sembahkan Tuhan Yesus Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Aku percaya Tuhan ku rasa Kau ku lintang Memperhatiku Kau turun tangan Memperhatiku Kau turun tangan Kau turun tangan Memperhatiku Memperhatiku Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih Sambur tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus Tubuhmu dan darah Tuhan Yesus Kristus Tubuhmu dan darah Tuhan Yesus Kristus Memperhatiku 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 Aku Imperhatiku Mereka terima kasih Tuhan Yesus Kristus Aku, ku jadi taruh, karena kasihmu, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala, yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman, bersama-sama kita berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, Sempurna sehat, dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak strok, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutub gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Bersama-sama mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Mari kita angkat anggur, yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus, dengan iman, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak jina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkat ya Tuhan, kami dan keluarga. Oleh kasih sayang-Mu, setiap hari kami hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Oleh karena kasih Tuhan, kami rukun damai setiap hari bersama keluarga. Kesanalah berkat-berkat Tuhan, dicurahkan. Dalam nama Yesus, kami ciptaan yang baru. Berkati mulut kami ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta. Agar apapun yang kami doakan di dalam Tuhan, didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan, berhasil. Berkati tangan kami ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak mencuri. Agar apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, diberkati, berhasil. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimetraikan menjadi warga sorga. Punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara oleh darah Tuhan Yesus. Kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darah Tuhan Yesus, apapun penyakit, sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migren, kami tolak vertigo, kami tolak insomnia, kami menang atas virus. Oleh darah Yesus, kami tolak terkapar, kami tolak DBD, kami tolak COVID, kami tolak batuk flu. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat. Kami tolak asma, tidak TBC, ginjal kami sehat. Oleh darah Yesus, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah. Tidak alergi, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, bebas katarak. Dalam nama Yesus, peredaran darah kami. Kami lancar, dari kepala ke kaki, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Kami umur panjang, oleh darah Yesus. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing, setiap pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena penyakit sebut, nama penyakitnya dan imani oleh darah Yesus. Mengalir dalam tubuh jasmani, saudara dan saya. Kita sembuh, kita sehat. Saudara dan saya, warga sorga. Maka, kalau ada keperluan, kebutuhan, mintalah kepada Tuhan Yesus, katakanlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan beri mujizat baru, Tuhan beri hati yang baru, Tuhan beri roh yang baru, bagi saudara dan saya. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya. Lebih dari roti mana, bangsa Israel, 40 tahun, makan mana terpelihara. Kami rai janji Tuhan, di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak anggur, tidak dirusakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin, tidak bangkrut, segala hutang-hutang, lunas terbayar. Kami tolak bahaya, kami tolak celaka, kami tolak roh maut, dipatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, malaikat sorga, jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga dan gereja. Kami tolak jebakan, niat jahat dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah untuk pesta di kerajaan sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutub gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan kebangkitan. Amin. Bersama-sama mari kita minum inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih. Naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani, bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua. Naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Selamat malamanya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah bagi nama Tuhan Yesus. Angkat minyak urapan saudara bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan ala dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan ala kami yang punya sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapak, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat. Diberkati berhasil setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan dikening juga di tubuh. Atau ada bagian yang sakit, saudara urapi. Saudara dan saya, kita sempurna sehat. Dijaga malaikat. Saudara dan saya, tanganmu, tanganku suatu hari. Digandeng Tuhan Yesus, kita terbang ke sorga. Selama di bumi, kita sehat. Umur panjang berhasil. Hidup di dalam kasih kebaikan Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku. Berbahagia setiap hari. Masuk minggu baru, bulan baru. Saudara dan saya mengalami berkat kemurahan Tuhan. Pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Suami, istri, rumah, tangga, keluarga. Damai sejahtera, rukun damai setiap hari. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Kehidupan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda, anak-anak kami diberkati. Yang pandai, yang serdas. Yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami, masa depannya indah. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pokok doa umatmu diberkati berhasil. Dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh. Yang lemah kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buat berhasil. Setiap pekerjaan rumah, tangga, keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberkati menjadi warga sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Perjalanan umatmu pulang dari gereja Betos ke tempat masing-masing. Dalam berkat Tuhan. Siapapun yang mengikuti ibadah live streaming. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Diberkati mengalami Tuhan Yesus. Berkat ya Tuhan setiap anak-anakmu. Setiap yaitu yang sudah melayani. Sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Para asyar, griter, guru sekolah minggu, sonor, operatur, media. Tim event. Dan Tuhan memberkati tim perjamuan gudus. Tim kolek dan berkati worship tim. Berkati Alvarado. Juga Bapak Pendeta Yoris. Dan semua rekan-rekan worship tim Tiberias Choir. Tuhan Yesus memberkati. Imam musik. Renaldi. Bersama semua rekan-rekan. Dalam berkat kasih sayang Tuhan. Kembala sidang kami Ibu Pendeta Darniatipari Haji. Murpanjang, tegap, sentosa. Berbahagia. Bersama anak cucu mantu. Gereja Tiberias. Penuh kemuliaan kuasa Tuhan. Semua acara gereja. Disertai Tuhan. Diberkati Tuhan. Berhasil. Karena kuat kuasa Tuhan. Baptisan tanggal 4. Tanggal 11 penjelan anak. Berkati Natal di Gelora Bung Karnos dan Jakarta. Penuh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang. Hadir. Mengalami Tuhan Yesus. Hidupnya diselamatkan. Diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya. Angkat kedua tanganmu. Terimalah. Berkat Tuhan. Diberkati langkau dalam kesehatanmu. Diberkati langkau dalam keluargamu. Diberkati langkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan egor. Tetap naik dan tidak turun. Kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan. Buat berhasil. Bukan terimalah kasih kuasa. Rahmat anugerah. Damai sejahtera yang melimpah. Memberkati kita sekalian. Mulai hari ini sampai Marenata. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku. Jadi tetangga di syurga. Haleluya. Yang diberkati katakan. Amin. Shalom selamat hari minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terjaga. Ku yakin kau jatah di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Selamat hari minggu. Kemenangan terjadi di sini. InsyaAllah. 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 Meng-amalan terjadi di sini. Sampai jumpa voice. Sampai jumpa vogal. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai rekam jawab. Terima kasih.